hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mesin ya jadi hari ini bengkel motor gaib ini dapat tugas dari sahabat kita ya Mas Heru itu yang miliki C1 cuman kepingin dibuat seperti motor motor de tracker kayak gitu ya motor motor trail tinggi nah ini belakang ini konsepnya sudah ditinggikan sahabat mesin ya saya kasih pangkon peninggi dari skok ya ini sudah jadi ini jarak dari ban belakang ini sudah ada ya sudah sangat jauh Nah untuk mengimbangin ya kita pindah ke skok depan Hai nah motor C1 ini skok depannya enggak panjang sebat mesin ya skok depannya pendek jaraknya hanya beberapa cm saja dan kalau kita ganti ini ini sudah ada bau T2 nanti kita akan kerepotan pertama mungkin itu ya enggak bisa dibawa dua kalau kita ganti alalu nih itu nomor dua kemungkinan besar nabrak barang-barang ada di atas kalau kita beri yang panjang ya karena mesti ada lebihannya nah cara mensiasatinya gimana sih biar skok depan ini yang pendek juga bisa menjadi tinggi eh tanpa budget banyak-banyak ya hanya modal 10.000 rupiah ya sudah bisa tinggi ya kayak gitu bisa mengimbangi dari posisi roda belakang yang tinggi nanti kita ukur ketinggian semua ini pokoknya butuh tinggi anti banjir ditunggu dulu sahabat mesin ya salah mesin hai oke sahabat mesin jadi pertama-tama kita buka dulu ini baut L yang dibawah tabung soknya ya jadi untuk membuka sendiri mudah yang pakai kunci L dah lalu ngambil kunci pembantu dibuka 12 di eh ya pas diruntir-untir-untir-untir-untir-untir-untir lepas nah selesai nah jadi tinggal ada alu-alunya saja ya karena sudah ada alu-alunya saja kita tinggal mencari baut pengganti dulu ya ini pakai baut uler 12 ada ring tembakannya biar enggak bocor kalau mau kita tinggikan automatis bautnya kita ganti panjang nah untuk mengganjilnya sendiri tergantung seleranya sahabat mesin mau berapa cm ya kalau kepingin murah ya pakai pen piston ya bekas bisa minta bengkel kalau dikasih kalau enggak ya nyari pipa-pipa bekas juga enggak papa atau pakai bekas roller motor metik juga bisa ya yang penting pas bolong anek baut nah kayak gini ya ini sih pemilik pingin tinggi sekali jadi tak kasih double nah ini kan ada sisanya dread ya buat kesini cuman tinggal sedikit nanti kita pakainya jangan tinggi-tinggi jadi biar dreadnya banyak semakin banyak semakin kuat sahabat mesin ya oke kalau sudah diganjal nanti kurang lebih seperti ini tingginya ya perbedaan ya sebentar nah kebetulan yang satunya kan belum saya rubah ya nah kurang lebihnya seperti ini ya sudah masir man pegang ke bawah ya nah nah jadi kelihatan bedanya ya tuh lebih panjang yang satunya lebih pendek ya ini sudah turun agak banyak ini satu pen ya satu pen itu kurang lebih sekitar ini ya nah tiga sentian lah ini turun tiga sentian ya kalau mau ekstrim lagi lebih tinggi ya monggo cuman hati-hati kalau nanti terlalu sedikit jaraknya nyekoke kempuan isaucul alias lepas nah ini tinggal kita pasang baut L nya tadi yang 12 panjang ya beli aja ini cuman lima ribuan ya jadi 250 ribu ring tembaganya pindah nah nanti kalau ngisi olis kok Mas Aris kalau kepingin nggak buka tabung atas nah sebelum di pasang nah ini baut-baut dipasang dulu pasang dulu tahan sama kunci L ya memangnya udah ada ada tahan sama kunci L serik usahakan penpistongan juga udah masuk dihidrate ini ya baut tadi ya lalu kasih olis kok olis kok yang langsung dimasukkan dari sini serik diukur rata ya baru dipasang nah jadi nggak usah buka tabung bisa ya kayak gitu ini udah tinggi nanti jadinya segini semua yang kiri sudah yang kanan kanan jadi yang tadi semula pendek-pendek jadi panjang-panjang segini nah dikasih as ini semua nah nanti kalau sudah dibautin kasih olis jadinya segini tingginya nah nanti kalau sudah dibautin kasih olis jadinya segini tingginya jadi bisa ngimbangi yang belakang ya skop depan juga ikut tinggi tanpa berubah nah tampilannya jadinya seperti ini nah jadi ikut tinggi sahabat mesin ya jadi ini udah pasti tinggi sekali motornya jadi tadi kan jaraknya cuman segini sekarang jaraknya segini banyak sekali nah jadi ngimbangi yang belakang kalau dia mau tanyakan langsung ke kolom komentar aja dapat mesin ya yang penting masang kunci L bau T ya ini yang kenceng ya jangan lupa juga ring tembago ini dipasang ini kan ada ring tembaganya atau ini buat nahan oli sekok pasang habis itu puasang aja gajelipen bekas ini ya seker bisa atau pakai pipa bisa penting tebel ya yang kuat mencengin juga yang kuat bau te baja ciri ngetes buat yang bagus apa digigit aja kalau keras ya berarti bagus bau te Oke terima kasih yang sudah menyimak ada kurang lebihnya saya minta maaf namanya manusia ya ini sering aja pingin nirit nggak usah ganti sekok ya kayak gitu caranya ya yang penting tetep utamakan keselamatan masang sing bener sing genceng Oke semoga bermanfaat dan salam selamat menikmati 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 selamat menikmati